Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyu Spagio Mirsa, infrastruktur yang baik menjadi kunci kemajuan ekonomi suatu daerah. Namun di Sumatera Utara, keluhan warga terhadap banyaknya jalan yang rusak kurang direspon oleh pemerintah daerah. Bahkan Presiden Jokowi sempat menyinggung hal ini dalam kunjungan kerjanya di Medan, Sumatera Utara 16 Oktober lalu. Beginilah kondisi salah satu ruas jalan di Kota Medan yang dilalui Presiden Jokowi Dodo pada kunjungan kerjanya di Sumatera Utara. Kondisi jalan yang rusak parah ini mendapat kritikan tajam dari Presiden yang diarahkan langsung kepada pemerintah daerah. Saya mendapatkan keluhan banyak sekali mengenai jalan yang rusak itu oleh sebab itu pagi-pagi saya lihat beberapa lokasi. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi Dodo telah menjadi keluhan lama dari keluarga Kota Medan. Kondisi jalan yang rusak dianggap sudah mengganggu aktivitas keseharian masyarakat. Tiga kali kita mengalami masa yang tidak normal. Dulu ada periode gubernur Tengkur Rizal, almarhum meninggal sehingga digantikan oleh wakilnya. Artinya kan tidak normal juga. Kita tidak utuh ke periode kemimpinannya. Periode yang berikutnya juga kita tahu ada kasus. Berikutnya juga ada kasus. Sehingga sebenarnya saya melihat justru pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih sibuk dengan masalahnya sendiri. Harapan masyarakat untuk bisa mendapat solusi konkreter terhadap permasalahan ini tentunya menjadi perhatian serius bagi calon kepala daerah udara. Karena infrastruktur jalan yang baik adalah salah satu faktor penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah. Ya, semua orang tahu itu kita punya mobil bagus saja tidak enak dinaikin di sana. Akibat infrastruktur. Apalagi tidak punya mobil bagus. Yang paling tidak baik adalah hasil-hasil bumi yang diakibatkan infrastruktur sehingga tidak bisa secara maksimal dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat di Sumatera Utara. Tim Liputan MNC Media melaporkan.